Intro Hai teman-teman sebelum kita masuk ke ceritanya Miranti mau informasi ini salah satu channel 2crime yang dulu sempat Miranti promosiin juga Masih ingat dong nama channelnya Lisa Elita Channel yang satu ini menurut Miranti sih termasuk cepat banget ya perkembangannya Karena emang bagus banget penyusunan ceritanya Sangat runut sehingga penonton pun akan berasa masuk ke dalam cerita yang disampaikan Jadi tunggu apa lagi nih? Segera kunjungi dan subscribe channel Lisa Elita Untuk linknya udah Miranti taruh ya di kotak deskripsi Jadi bisa langsung klik aja Terima kasih Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2011 Selamat menyaksikan Wanita ini bernama Jaina Murray Usianya 30 tahun di tahun 2011 Pada tahun itu Jaina diketahui sedang mengejar dua gelar master dari Universitas John Hopkinskin Dan dia juga bekerja paru waktu di sebuah toko retail bernama Betes Darulemon Atletica di kawasan Maryland Amerika Serikat Jaina diketahui sangat menyukai berpetualang Ia juga sangat menggemari aktivitas yang mendebarkan Seperti banji jumping Walaupun ini terkesan ekstrim bagi sebagian orang Tetapi tidak bagi Jaina Ia sangat gembira melakukan hal tersebut Selain itu Jaina juga mulai menyukai olahraga yoga Baginya yoga membawa keseimbangan dan ketenangan yang luar biasa dalam hidupnya Dan pekerjaannya di Lululemon tersebut sangat cocok baginya Diketahui toko Lululemon Atletica itu menjual berbagai perlengkapan untuk olahraga yoga Seperti celana khusus yoga, matras, dan berbagai perlengkapan lainnya Selama ini produk Lululemon telah dikenal sebagai produk berkualitas Melansir dari Wikipedia Lululemon telah berkembang untuk menjual produknya secara internasional di 491 toko serta online Saat itu, pada hari Rabu, tepatnya tanggal 11 Maret tahun 2011 Seperti biasa, Jaina berangkat ke toko Sesampanya di toko, ia bekerja seperti biasa di sana Pekerjaan Jaina berakhir pada malam harinya Tepatnya pada pukul 21 lebih 45 menit waktu setempat Begitu juga dengan rekan kerja Jaina yang bernama Brittany Norwood Berusia 27 tahun Mereka berdua akan segera pulang meninggalkan toko itu Jaina yang bertanggung jawab memegang kunci toko pun Akhirnya segera menutup pintu toko Lalu kemudian segera menguncinya Pada keesokan paginya Tepatnya tanggal 12 Maret di tahun 2011 Manajer toko tersebut yang bernama Rachel Ortil Tiba di toko Lululemon sesaat sebelum jam 8 pagi Pada saat itu Rachel melihat lampu toko menyala Dan pintu tidak terkunci Sehingga Rachel mengira Salah satu karyawan lain telah tiba Sebelum dia dan lupa mengunci pintu itu Ketika Rachel memasuki toko Dia sangat kaget karena melihat tempat itu berantakan Dia lalu berusaha memanggil karyawan lainnya Yang mungkin saja ada di dalam Tak lama kemudian Rachel lalu mendengar suara seseorang Yang terdengar seperti mengerang Suara itu terdengar di bagian belakang toko Rachel kemudian meninggalkan toko itu Dan lalu menelpon layanan darurat 9-1-1 Ketika Rachel berada di luar Dan sedang menelpon 9-1-1 Dia lantas melihat seorang pria Yang berada di luar Apple Store Yang berada di samping toko Lululemon itu Namanya adalah Ryan Ho Rachel dan Ryan tidak saling mengenal Akan tetapi Ryan meminta Rachel Untuk kembali ke dalam toko Lululemon bersamanya Ryan berjalan ke bagian belakang toko Dan melihat sesosok tubuh tertulungkup Tapi sepertinya tidak lagi bergerak Dia lantas menyuruh Rachel Untuk menelpon polisi Ryan kemudian melihat sosok lainnya Yang terlihat masih hidup Dalam kondisi yang terikat Polisi akhirnya tiba di lokasi Kemudian polisi mulai memeriksa ruangan Demi ruangan yang ada di sana Sampai akhirnya Polisi tiba di lorong belakang toko Mereka menemukan sesosok wanita Yang setelah diperiksa Sudah tidak lagi bernyawa Ternyata itu adalah jasa Jaina Bukan hanya itu saja Polisi juga menemukan wanita lainnya Dalam kondisi terikat di kamar mandi Ternyata itu adalah Britney yang masih hidup Polisi melihat ada luka ditunggu Britney Selain itu celana Britney juga robek Dan tangannya juga terikat Britney dan Jaina segera dievakuasi ke rumah sakit Ketika polisi menggeledah toko Mereka telah menemukan dua jejak kaki Dengan noda merah Polisi melihat itu adalah jejak sepatu milik pelatih Ukuran 14 Dan sepatu itu telah ditemukan di dalam toko Polisi juga melihat berangkas di toko itu kosong Ternyata telah terjadi perampokan Polisi berbicara dengan Britney di rumah sakit pada hari itu Tepatnya tanggal 12 Maret di tahun 2011 Britney lalu memberitahu polisi Bahwa pada malam itu Ia dan rekannya Jaina Bekerja bersama di toko itu Dan ketika jam kerja selesai Pintu itu lalu dikunci oleh Jaina Setelah itu mereka lalu berpisah Tak lama kemudian Britney menyadari Bahwa dompetnya telah tertinggal di dalam toko Britney pun lantas menelpon Jaina Dan bertanya Apakah Jaina mau Untuk kembali ke toko dan membukakan pintu Agar Britney bisa mengambil dompetnya yang tertinggal Karena seperti yang kita ketahui Kunci itu dipegang oleh Jaina Jaina pun setuju dan langsung kembali ke toko Terlihat Britney menunggunya di sana Mereka pun lalu masuk ke dalam toko Setelah itu Datanglah dua orang pria Dengan mengenakan topeng ski Dan masuk ke dalam toko Para pria itu pun Lantas menyerang Britney Dan Jaina secara seksual Menurut Britney Kala itu Jaina sempat melawan Dan dua pria itu Lantas menganiaya Jaina Hingga wanita itu kehilangan nyawanya Britney mengatakan kepada polisi Bahwa dia telah dilecehkan Oleh dua pria bertopeng itu Dan kemudian pria itu Menggunakan gantungan baju Untuk menyerangnya Dan melecehkannya Dua hari kemudian Polisi kembali menemui Britney Dan berbicara lagi dengannya Saat itu Britney sudah keluar dari rumah sakit Dan dia sudah berada di rumahnya Britney kembali mengatakan kepada polisi Bahwa pria yang menyerangnya Mengatakan kepada Britney Mengenai alasan Mereka tidak mengambil nyawa Britney Kala itu Rupanya Para penjahat itu merasa Bahwa Britney Cukup menyenangkan Untuk diajak bercinta Sedangkan Jaina Sama sekali tidak Sehingga mereka pun Menghabisi nyawa Jaina Kala itu Britney juga mengatakan Bahwa salah satu pria Telah mendorongnya Ketubuh Jaina Britney kembali Melanjutkan keterangannya Bahwa ia mengatakan Kepada polisi Bahwa dia sangat ketakutan Kala itu Sebab Orang-orang itu Tahu nama dan alamatnya Bukan hanya itu saja Para penjahat tersebut Juga memakinya Dan melecehkannya Secara rasis Dan memanggilnya Dengan sebutan Kupu-kupu malam yang kotor Polisi lalu meminta Britney untuk datang Ke kantor polisi Pada tanggal 16 Maret Di tahun 2011 Yaitu 6 hari Usai kejadian Naas yang menimpanya Rupanya Polisi ingin Meminta sampel Rambut dan sidik Jari Britney Ketika Britney Tiba di kantor polisi Dia ditanya Apakah Britney Tahu Seperti apa kondisi Mobil Jaina Kala itu Britney pun menjawab Bahwa ia Sama sekali Tidak tahu Pada keesokan Harinya Polisi menerima Telepon dari Saudara laki-laki Britney Yang bernama Chris Dan saudara Perempuannya Yang bernama Marissa Mereka Mereka mengatakan Kepada polisi Bahwa Britney Takut untuk Memberi beberapa Informasi lainnya Kepada pihak Kepolisian Chris dan Marissa Mengatakan Bahwa pria Yang menyerang Britney Telah memaksanya Untuk memindahkan Mobil Jaina Berdasarkan Informasi baru ini Polisi mengatur Pertemuan kembali Dengan Britney Ia lalu memberikan Kesaksiannya Yang belum ia Sampaikan kepada Polisi kala itu Britney Mengatakan Bahwa sebelum Dia diserang Dan dilecehkan Oleh para pria itu Laki-laki itu Memaksanya Untuk memindahkan Mobil Jaina Ketempat parkir Menurut Britney Kala itu Dia pergi Sendirian Ia sempat Melihat seorang Petugas polisi Ketika dia Memindahkan mobil Tapi Britney Tidak berhenti Atau mencari Bantuan Dikarenakan Dia takut Nyawanya akan Hilang Dia sangat takut Dengan dua Penjahat itu Setelah mendengarkan Keterangan tambahan Dari Britney Polisi kemudian Memberitahu Britney Bahwa mereka Tidak mempercayainya Para polisi Mengatakan Bahwa bukti itu Tidak menguatkan Kesaksian Britney Tentang peristiwa Tragis Yang terjadi Malam itu Polisi Sangat yakin Bahwa Britney Inilah Yang sudah Melakukan Aksi kejahatan Perampokan Dan polisi Juga yakin Bahwa Britney Telah menyebabkan Luka-lukanya Sendiri Dengan tujuan Untuk bisa Menutupi fakta Bahwa dia Sebenarnya Telah secara brutal Menghabisi Rekan kerjanya Yakni Jaina Akhirnya Kasus ini pun Sampai di Pengadilan Menurut Jaksa penuntut Umum Kematian Jaina Adalah akibat Dari pembunuhan Berencana Di bawah hukum Maryland Pembunuhan Berencana Dapat terjadi Dalam hitungan Detik saja Jaksa menilai Ini adalah Penghilangan Nyawa secara Brutal Dan insiden Itu terjadi Cukup lama Malam itu Di dalam toko Lalu Apakah Sebenarnya Motif Dari Britney Menghabisi Jaina Jaksa Telah Mengindikasikan Bahwa serangan Itu terjadi Karena Pada hari itu Jaina Telah diduga Mengetahui Bahwa Britney Telah mencuri Celana yoga Dari toko itu Dikatakan Bahwa di akhir Setiap shift Karyawan saling Memeriksa Tas masing-masing Diakini Bahwa Jaina Melihat Barang curian Di dalam tas Britney Dan kemudian Melaporkan hal ini Kepada Manajer toko Terungkap juga Di persidangan Bahwa Jaina Dan Britney Telah meninggalkan Toko malam itu Tak lama Setelah meninggalkan Toko Lalu Britney Menghubungi Karyawan lainnya Dan meminta Nomor Jaina Britney Kemudian Menelpon Jaina Dan mengatakan Bahwa ia Telah meninggalkan Dompetnya Di dalam toko Dan meminta Jaina Untuk Membuka Toko itu Karena Jaina Telah Memegang kunci itu Dan Jaina Pun setuju Untuk Kembali Ke toko Terungkap juga Bahwa Britney Menyerang Jaina Di dalam toko Dan membuat Adegan Agar terlihat Seolah-olah Telah terjadi Perampokan Dan mencoba Membuat situasi Agar terlihat Seperti mereka Berdua Telah diserak Tetapi Meskipun Britney Mengatakan Dia telah Dilecehkan Tapi setelah Diperiksa Lebih jauh Tidak ada Bukti Bahwa dia Telah Dilecehkan Tetapi Ada banyak Bukti Bahwa Jaina Telah mengalami Penganiayaan Yang sangat parah Sangat jauh Berbeda Dengan yang Dialami oleh Britney Bukti lain Menunjukkan Bahwa Britney Telah Menganiaya Jaina Dengan Menggunakan Batang logam Sepanjang kaki Yang merupakan Bagian Dari rak Barang dagangan Di dalam toko itu Dan lalu Mengejar Jaina Melalui toko Kemudian Berulang kali Menganiaya Jaina Britney Menggunakan Palu Kunci pas Pisau Dan pasak Dalam serangan Itu Jaksa Mengatakan Bahwa Jaina Telah diserang Selama sekitar 20 menit Dan sebagian besar Luka-lukanya Terjadi Ketika dia Masih hidup Terungkap Juga di persidangan Bahwa karyawan Di Apple Store Bethesda Yang bersebelahan Dengan toko Lululemon Mendengar suara-suara Yang datang Dari toko Lululemon itu Tidak lama Setelah Jam 10 malam Tepatnya Tanggal 11 Maret Di tahun 2011 Mereka Mendengar Ada seperti Suara Dentuman Teriakan Dengkuran Serta Pekikan Bernada Tinggi Suara Yang terdengar Sangat buruk Sehingga Salah satu Karyawan Apple Store Itu Mendiskusikan Masalah ini Dengan penjaga Keamanan Dan Manager Mereka Karyawan Itu Mendengar Satu Suara Berkata Bicara Padaku Jangan Lakukan Ini Bicara Padaku Apa Yang Terjadi Permohonan Itu Diikuti Oleh teriakan Dan Seruan Minta Tolong Dan Karyawan Itu Mendengar Seorang Wanita Berkata Tuhan Tolong Saya Tolong Bantu Aku Karyawan Apple Itu Kemudian Pulang Bekerja Pada Jam 11 Malam Itu Saksi Ahli Dari Tim Forensic Medical Examiner Bernama Mary Ripple Yang Mengotopsi Jena Juga Memberikan Informasi Mengenai Hasil Otopsi Yang Cukup Mencengangkan Ia Bersaksi Bahwa Belum Pernah Melihat Cedera Yang Sangat Parah Pada Satu Orang Seperti Yang Jena Alami Diperkirakan Bahwa Jena Menggunakan Tangan Dan Kakinya Untuk Bisa Mencoba Membela Dirinya Mary Juga Bersaksi Bahwa Dia Melihat Dari Hasil Otopsi Itu Bahwa Jena Masih Hidup Untuk Sebagian Besar Serangan Itu Jejak Noda Merah Di Toko Telah Menunjukkan Bahwa Jena Telah Berusaha Sekuat Mungkin Untuk Mencoba Mencapai Pintu Belakang Untuk Dapat Melarikan Diri Penuntut Penuntut Umum Mengajukan Bukti Lebih Lanjut Dikatakan Bahwa Mobil Jena Ditemukan Di Parkir Beberapa Blok Dari Toko Lululemon Dan Ditemukan Adanya Jejak Noda Merah Milik Jena Di Dalam Mobilnya Selain Itu Ternyata DNA Britney Juga Telah Ditemukan Di Dalam Mobil Milik Jena Britney Sempat Mengatakan Kepada Polisi Bahwa Dia Dipaksa Untuk Memindahkan Mobil Jena Sehari Setelah Polisi Bertanya Padanya Apakah Dia Pernah Melihat Mobil Jena Sebelumnya Polisi Yakin Britney Mencoba Memberikan Alasan Mengapa DNA Ada Di Dalam Mobil Jena Kalau Kalau Nanti Ditanya Polisi Mengapa DNA Telah Ditemukan Di Dalam Mobil Jena Di Dalam Toko Telah Ditemukan Hanya Dua Set Jejak Kaki Satu Dari Sepasang Sepatu Yang Ditemukan Di Tempat Kejadian Dan Juga Jejak Kaki Britney Penuntut Umum Yakin Bahwa Britney Mencoba Membuat Seolah-olah Telah Terjadi Perampokan Dan Keduanya Adalah Korban Penyerangan Penuntut Mengatakan Kepada Pengadilan Bahwa Kala Itu Britney Telah Mengeluarkan Uang Tunai Dari Toko Dan Melukai Dirinya Sendiri Pengacara Britney Mengatakan Bahwa Tidak Ada Perencanaan Sebelumnya Britney Menyerang Jaina Di Saat Yang Panas Dan Ia Kehilangan Kendali Jaina Dan Britney Terlibat Perkelahian Di Dalam Toko Malam Itu Dan Britney Menggunakan Barang-barang Yang Dia Temukan Di Dalam Toko Sebagai Senjata Serangan Itu Tidak Direncanakan Menurut Pengacara Britney Pada Akhirnya Britney Pun Dinyatakan Bersalah Atas Pembunuhan Tingkat Pertama Dan Ia Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup Tanpa Kemungkinan Pembebasan Bersyarat Hakim Pengadilan Sempat Berkata Kepada Britney Simpati Saya Untuk Penderitaan Anda Tidak Akan Mendekati Apa Yang Saya Rasakan Untuk Keluarga Jaina Tidak Peduli Berapa Lama Aku Akan Mengurung Tapi Satu Hal Yang Kami Tahu Bahwa Kamu Akan Hidup Akan Ada Panggilan Telepon Untukmu Akan Dan Akan Ada Kunjungan Untukmu Tapi Tidak Dengan Jaina Satu Satunya Kunjungan Yang Akan Jaina Dapat Adalah Kunjungan Kemakam nya Demikianlah Kisah Nyata Yang Dapat Mirati Sampaikan Untuk Edisi Kali Ini Semoga Kita Bisa Mengambil Hikmah Dan Pelajaran Dari Apa Yang Terjadi Di Sekitar Kita Termasuk Dengan Peristiwa Ini Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Terje